Halo semua, kembali lagi bersama saya, Kendil. Kali ini kita akan review Distro Linux karya anak bangsa, yaitu Blankon. Bukan Blankon ya. Versi terbarunya adalah versi 11 dengan nama Uluwatu yang rilis pada tahun 2018 kemarin. Distro ini berbasis Debian. Nah, hebatnya, Distro ini punya desktop environment sendiri, namanya Manokwari yang berbasis GNOME. Kerennya lagi, ini Distro support touchscreen nih. Sayangnya PC saya nggak bisa touchscreen. Tujuan pengembangan Blankon adalah menghasilkan Distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer umum di Indonesia, khususnya untuk dunia pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan. Arti filosofi Blankon adalah harapan agar pengguna Distro Blankon berubah dari belum sadar atau blank menjadi sadar-on, bahwa ada Linux yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang TI, martabat, dan kemandirian bangsa Indonesia. Hmm, keren-keren. Sekarang, mari kita bahas kerennya Blankon. Yang pertama adalah User Interface. Seperti info di awal, Blankon punya desktop environment sendiri yang tidak akan ditemui di Distro atau OS lainnya. Dan menurut saya, ini tampilannya simpel dan keren abis. Sekarang kita bahas untuk fitur dan aplikasi. Mulai dari yang kasual, seperti memutar video, Blankon punya aplikasi office, seperti dokumen writing, spreadsheet, dan presentasi. Foto Editing. Desain Factor. Video Editing. Programming. Dan masih banyak lainnya, apalagi mencari dan install software juga sangat mudah dengan adanya software center. Overall, saya sangat puas karena User Interface-nya yang keren dan eksklusif. Lalu, kemudahan pengoperasian alias user-friendly, serta kaya fitur dan software. Kalau kita kembali ke tujuan Blankon, yaitu membuat Distro Linux yang bisa dipakai pengguna umum di Indonesia, khususnya pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan, menurut saya sih, sudah sangat bisa diandalkan ya. Tinggal, kitanya aja mau mencoba beralih, memudayakan ini atau enggak. Karena ya, semakin banyak pengguna, saya yakin pengembang akan semangat menyempurnakan Blankon. Di sisi lain, bisa cost efficiency juga, karena harga Windows 10 yang versi home aja sekitar 2,5 JT. Lumayan kan? Kalau saya pribadi sih, jujur bangga banget ya. Tahu bangsa kita punya distro sendiri, apalagi kalau dipakai secara massal. Mungkin cukup sekian dulu ya, maju terus developer Indonesia.